Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada tugas uji pemahaman pada halaman 183 sampai 184 di buku biologi kurikulum berdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen, agar gen sukses media. Lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuih kita lanjut. Begin kita masuk ke soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Pasangan suami istri, ibu Rini dan Pak Rino memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ibu bergolongan darah HB memiliki ayah yang buta warna dan ibu normal. Sedangkan Pak Rino bergolongan darah O memiliki ayah normal dan ibu normal. Ada dua anak pertanyaan yang perlu kita bahas secara bersama-sama. Jadi perhatikan pembahasan untuk kedua pertanyaan yang ada pada soal pertama ini gen. Untuk pertanyaan yang A, bagaimana kemungkinan perbandingan persentase anak-anaknya? Baikin, berikut adalah pembahasannya. Kita analisis terlebih dahulu. Diketahui, ibu Rini memiliki golongan darah AB, yang berarti memiliki alel A dan alel B. Dengan genotip bisa kita tulis AB. Untuk Pak Rino memiliki golongan darah O, yang berarti memiliki dua alel O dengan genotip OO. Anak-anak dari ibu Rini dan Pak Rino akan memiliki kemungkinan genotip sebagai berikut. Ini konsepnya sama dengan persilangan monohibrit. Nah, kemungkinan anak-anak mereka adalah 50% golongan darah A, yang mana A ini berasal dari ibu, dan O dari ayah. Kemudian 50% golongan darah B, yaitu B-nya dari ibu, dan O-nya dari ayah. Nah, perlu digarisbawahi, karena seseorang dengan genotip AO akan memiliki golongan darah A, karena alel A itu dominan terhadap alel O, begitu pula dengan yang BO, itu pasti memiliki golongan darah B. Jadi, anak-anak mereka bisa memiliki golongan darah A atau B, tetapi tidak bisa memiliki golongan darah AB ataupun O. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan anak-anak mereka bergolongan darah AB atau O. Kita lanjut ke pembahasan untuk poin soal yang 1B. Baikin, kita lanjut pada yang pertanyaan B. Apakah petah silsila atau pedigree golongan darah berikut sesuai dengan keluarga tersebut? Jelaskan. Baikin, berikut adalah analisis pembahasan untuk pertanyaan yang B ini. Dari gambar yang diunggah atau dari gambar yang ada ini, terlihat bahwa petah silsila menunjukkan ibu dengan golongan darah AB, ayah dengan golongan darah O, ternyata anak-anak dengan golongan darah AB dan O. Nah, berdasarkan hukum pewarisan golongan darah, petah silsila ini tidak sesuai dengan perhitungan yang benar. Karena anak-anak dari kombinasi AB dan O seharusnya hanya bisa bergolongan darah A atau B. Petah silsila menunjukkan bahwa anak memiliki golongan darah AB dan O yang tidak mungkin terjadi di pasangan yang memiliki kombinasi darah AB dan O. Baikin, kita masuk atau lanjut ke soal kedua berikut ini. Perhatikan pernyataan dan gambar terkait kelainan genetik berikut. Jadi ada tujuh pernyataan yang bisa kalian baca dan analisis gambar yang ada di soal nomor dua ini. Pernyataan yang sesuai dengan kelainan pada gambar yang ada ini ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Baikin, jawabannya adalah pada pernyataan dua dan enam. Di mana gambar menunjukkan kelainan berupa hipertrichosis, berupa tumbuhnya rambut di sekujur tubuh. Kelainan ini sifatnya tertaut pada kromosom Y, sehingga penderitanya pasti laki-laki. Baikin, kita lanjut ke soal ketiga berikut ini. Tentunya setelah kalian membaca dan memperhatikan teks yang ada pada soal. Jadi, berlilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan informasi pada teks berikut. Baikin, berikut ini merupakan pernyataan yang dianggap benar atau sesuai dengan teks informasi mengenai sindrom Fragile X yang ada pada soal. Dan berikut ini dilampirkan juga alasan mengapa pernyataan tersebut bisa dianggap benar atau sesuai dan beberapa pernyataan lain bisa kita anggap salah. Untuk pernyataan pertama, ini dianggap salah karena teks menyebutkan bahwa sindrom Fragile X tidak dapat disembuhkan. Meskipun bisa ditangani agar penderita dapat menjalani aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri. Kemudian untuk pernyataan kedua juga dianggap salah. Teks menyebutkan bahwa anak perempuan biasanya terdiagnosis pada usia 42 bulan. Sementara anak laki-laki terdiagnosis lebih cepat pada usia 35 sampai 37 bulan. Lanjut untuk pernyataan ketiga kita anggap benar. Teks menyatakan bahwa sindrom ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki karena mereka hanya memiliki satu kromosom X. Pada perempuan, kromosom X yang lain mungkin bisa normal. Kemudian untuk pernyataan keempat juga dianggap benar. Teks menyebutkan bahwa penderita sindrom ini memiliki gen FMR1 yang bermutasi. Yang menyebabkan tubuh kurang atau tidak menghasilkan protein FMRP. Yang penting untuk fungsi otak dan sistem sarap. Dan pernyataan terlahir khususnya kelima itu kita anggap salah. Tidak ada pernyataan dalam teks yang mendukung bahwa semua orang dengan gangguan mental pasti menderita sindrom Fragile X. Sindrom ini merupakan salah satu penyebab keterlambatan perkembangan. Tetapi tidak berarti semua kasus gangguan mental disebabkan oleh sindrom yang satu ini. Baikin kita lanjut ke soal keempat berikut ini. Jika alel sindrom Fragile X disimbolkan F kecil, tentukan genotip laki-laki dan perempuan penderita sindrom Fragile X. Baikin? Pada sindrom Fragile X, kelainan yang diwariskan adalah melalui kromosom X dan bersifat resesif. Karena itu simbol gen yang mewakili alel normal adalah kita simbolkan dengan F besar. Sedangkan alel yang bermutasi adalah F kecil untuk Fragile X. Berikut adalah genotip untuk laki-laki dan perempuan yang menderita sindrom Fragile X. Untuk laki-laki penderita sindrom Fragile X, laki-laki hanya memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y dengan genotip XY. Karena sindrom ini tertait atau tertaut dengan sindrom X dan bersifat resesif. Jika seseorang laki-laki menderita sindrom ini, genotipnya didapat adalah X besar, F, Y besar. Laki-laki hanya membutuhkan satu alel F di kromosom X karena mereka tidak memiliki kromosom X kedua untuk menutupi alel resesif tersebut. Kemudian untuk perempuan menderita sindrom Fragile X, perempuan memiliki dua kromosom X sehingga genotipnya adalah XX. Karena sindrom ini bersifat resesif, perempuan hanya akan menderita sindrom Fragile X jika kedua kromosom X-nya membawa alel F. Jadi genotipnya didapat adalah XF, XF. Perempuan harus memiliki dua alel F yang sifatnya homozygote resesif untuk mengekspresikan terjadinya sindrom Fragile X. Karena ringkasannya, laki-laki penderita itu XFY, perempuan menderita XF, XF. Baikin kita masuk ke soal kelima berikut ini sebagai soal terlahir kita di sesi tugas kali ini. Buatlah diagram perkawinan yang menunjukkan anak sindrom Fragile X bisa berasal dari keluarga normal. Baikin, misalkan keluarga normal memiliki genotip yaitu XNXN untuk perempuan dan XNY untuk laki-laki. Kemungkinan perkawinan yang menghasilkan anak dengan sindrom Fragile X adalah jika salah satu orang tua memiliki genotip XNXF, perempuan karir atau pembawa, dan XNY, itu laki-laki normal. Maka lanjut, untuk persilangannya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk ibu karir, itu adalah XNXF, dan ayah normal XNY. Maka didapat untuk gametnya, dari ibu adalah XN dan XF, dari ayah normal adalah XN dan Y. Maka kita bisa masukkan ke diagram punet untuk menghasilkan keturunan pertamanya. Maka tinggal disilangkan saja dengan teori yang tentunya sudah kalian pahami, tinggal gabungkan saja kombinasi-kombinasinya, sehingga didapat rasio keturunan. Pertamanya adalah sebagai berikut. Pertama didapat XNXN, ini adalah anak perempuan normal. Kemudian didapat juga XNXF, ini adalah anak perempuan karir. Kemudian ada XNY, itu ada anak laki-laki normal. Dan XFY, anak laki-laki penderita sindrom pragil X. Jadi, kemungkinan anak laki-laki mereka akan mewarisi LLF dari ibu karir dan kromosom Y dari ayah. Sehingga genotipnya, yang didapat untuk penderita adalah XFY, yang akan menyebabkan anak-anak laki-laki tersebut menderita sindrom pragil X. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 183-184 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.